Halo sahabat liputan enam, sepak bola adalah salah satu olahraga paling populer di Indonesia. Olahraga ini bisa dimainkan pada semua tingkatan, dari anak-anak hingga orang dewasa. Tidak hanya dimainkan, pertandingan olahraga ini juga menarik untuk ditonton, apalagi jika timnas yang dijagokan meraih prestasi. Bicara soal prestasi, timnas Indonesia pernah membanggakan tanah air dengan menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang pernah tampil di Piala Dunia. Satu-satunya penampilan Indonesia itu terjadi di Piala Dunia 1938, yang berlangsung di Perancis. Saat itu Indonesia masih menyandang nama Hindia Belanda. Saat itu Indonesia langsung kalah 0-6 dari Hungaria pada laga pertama. Tidak berhenti sampai di situ, timnas Indonesia kembali menunjukkan kemampuannya berlagah hingga nyaris lolos ke Piala Dunia 1986. Indonesia saat itu memasuki fase kedua kualifikasi Piala Dunia 1986, zona Asia. Pada laga penentuan, Indonesia kalah 1-6 dari Korea Selatan. Pada tahun yang sama di ajang ASEAN Games 1986 yang berlangsung di Seoul, Indonesia lolos ke semifinal. Pada fase 4 besar itu, timnas Indonesia kalah 0-4 dari Korea Selatan. Timnas Indonesia sebenarnya berpeluang membawa pulang medali perunggu di ajang tersebut. Namun pada laga perubutan medali perunggu, Indonesia kalah dari Uni Emirid Arab dengan skor telah 0-5. Medali emas SEA Games 1987 adalah penutup era emas timnas Indonesia di era 1980-an. Saat itu medali emas diraih dengan cukup manis. Selain diraih saat Indonesia menjadi tuan rumah, medali emas itu juga didapatkan tim merah putih dengan mengalahkan rival abadi Malaysia di final. Satu-satunya gol kemenangan Indonesia atas Malaysia saat itu dicetak oleh Ribut Waidi. Medali emas kedua Indonesia di ajang SEA Games diraih pada 1991 lalu. Saat itu, kota Manila di Filipina jadi tuan rumah SEA Games 1991. Di babak final itu, timnas Indonesia mengalahkan rival mereka yang lain, Thailand. The War Elephant saat itu ditaklukan lewat babak adu tenangan penalti. Sahabat Liputan 6, sejauh ini timnas Indonesia sudah berupaya maksimal untuk dapat berlagadi internasional tanpa mengenal lelah. Untuk itu, kita sebagai warga negara Indonesia juga jangan pernah lelah mendukung timnas Indonesia untuk mengujukan impian mereka berlagadi kancah internasional.